Kita ngomong kasih surat sama GPK supaya dikasih fasilitas-fasilitas Tiga pak Kayak tandu kemarin kita mau ngangkat nggak ada Betul Di depan gua gua nggak tau mau ngapain nih Gua takut salah karena pernah kejadian juga beberapa tahun yang lalu Ada yang patah ada coba benerin di putar kakinya Kalau ada terjadi sesuatu yang urgent di Bikinlah mereka tiba-tiba pingsan kita nggak ngerti kenapa Dia tegeletak aja Tiga pak 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 Gak paham apa yang harus gua lakukan Kalau ada kakinya lah yang geser tulangnya Terus ada yang pingsan di lapangan Gua nggak tau takut salah gitu Jadi hal ini kita belajar sama dokter Sabto Gimana hal-hal yang harus kita lakukan untuk melakukan pertolongan pertama Let's go Mereka udah ready Ini juga salah satu orang yang sangat concern untuk bisa Kita bisa tahu juga sebagai pemain apa yang harus kita lakukan Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ada Kalau orang tua lebih concern Presiden gue Betul kan Betul, kalau kejadian heart attack, serangan jantung dan sebagainya Itu bisa terjadi di kita atau teman kita Jadi apa langkah 1, 2, 3 menit pertama yang penting itu kita mesti lakuin apa ya Gue langsung spontan respon ini sebenarnya karena kemarin Minggu kemarin kita main ada yang patah Terus kalau gue kan memang pernah ngeliat gitu Tapi gue nggak tahu apa yang harus dilakukan Kemarin kita mau ngasih surat sama GPK Supaya dikasih fasilitas-fasilitas Tidak pak Kayak tandu kemarin kita mau ngangkat nggak ada Karena ternyata pas patah itu dia nggak bisa kita angkat juga Pakai tangan gitu sakit Jadi harus kita Digeser apa jangan Itu kan nanti dengan ini mungkin nggak cuma sarangan jantung Tapi kalau ada tindakan gitu Oh jangan digeser, jangan digeser, biarin Ada medisnya Betul Gue musul sebenarnya udah lama Yaitu nih di SFC, pemimpinan gedika dan nanti ada dokter Bahwa gini, sekitar setahun ini orang udah sibuk-sibuk kalau main bola Nggak cuma wasip pakai tiga tapi lagi sibuk narsis dengan ada fotografer Iya dong Nanti buat media sosial, Facebook, Instagram Tapi mereka nggak pernah peduliin nggak tua nggak muda Tapi gue udah banyak sekarang menyediakan tenaga medis Iya itu dia Seberapa kalian pakai foto tapi nyawa lo taruh hati Itu gue setuju Gue setuju Kemarin gue langsung bilang Ini nggak bisa kayak gini Karena gue juga diam di lapangan Betul Aduh gue Kok sakit nggak bisa gue angkat nggak bisa ini gue takut Gue punya pengalaman Betul Waktu dulu ada yang matah, ada yang coba malah muter kan Nah Nah Kan salah-salah tambah J-Flo Nah J-Flo Disubah Disubah Kepala Ayo kita langsung coba ya Kita ketemu dekat Sini Sini Sop Bapak 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 Terima kasih my friends Sop Wtf Wtf Saya lihat turun mobil tadi Terima kasih Selamat datang Ini dia teman-teman semuanya Dokter Sabto Yang akan membantu kita Untuk mengambil tindakan apa aja sih sebenarnya yang harus kita lakukan di lapangan Kebetulan kemarin dok Kejadian disini Jadi makanya Gue langsung merasakan Karena Di depan gue Gue nggak tahu mau ngapain nih Gue takut salah Karena pernah kejadian juga beberapa tahun yang lalu Ada yang patah Ada yang coba benerin Diput Malah muter kakinya Jadi setelah itu gue agak takut sebenarnya Gue nggak tahu Dan kemarin nonton bola kita ya Siapa? Denmark ya? Denmark kan? Denmark kan? Ya Denmark Yang koleks Tiba-tiba dia bisa tolong tuh Kita harus SFC harus bisa Kayak gitu minimal Taulah apa yang harus dilakukan Bener sih Jadi ada dua yang Kitanya Sebagai pelaku olahraganya Harus tahu tentang kondisi kita Terus yang kedua Kitanya Dibekali juga Kemampuan untuk menolong sesama kita Karena waktu kita cuma sebentar Bener-bener cuma Tiga menit ya Tiga menit ya Sepuluh menit Sepuluh menit hanya kita punya waktu Kalau kita telpon ke tugas kesehatan Berapa lama dia baru mau daten Jadi memang kita nih yang paling berperan dan penolong Kemarin kita udah lakuin semua itu Mobil ada ambulans Supir nggak ada Kita mau angkat Tandu nggak ada Dia nggak bisa di Dia nggak bisa Dia udah kita Kebetulan ada yang bantu Orang visio Jadi udah dibikin kakinya Cuman nggak bisa diangkat Kalau kita angkat barang nggak boleh Nggak ada tandunya ya Kesakitan Jadi harus ditandu Nah itu aja Akhirnya kita Bilang ke GBK Untuk siapin minimal Adalah Peralatan Kayak gitu Ada palingnya kita sendiri nanti Sebagai Nanti kita lengkapi Kebetulan Saya dibantu oleh Teman-teman saya dari Rumah Sakit Premier Bintaro Rumah Sakit Premier Bintaro Rumah Sakit Premier Bintaro Ada Dr. Ismail Oke dok Ini siapa Kemudian ada Denny Dari Marketing Dari Sports Clinic Ini Sports Clinic Kemudian dibantu oleh Dua perawat kami Premier Nanti acaranya Ada pemberian materi oleh Dr. Ismail Kemudian langsung dilakukan praktek Seperti yang kita bisa lihat di bawah ini Oh oke Bagaimana kita bisa melakukan resistitasi Bantuan dengan bantuan apa sekalian Itu ada dari kepolisian juga ya dok ya Ini Ini penganggaraan Pak Yudi Pak Yudi Ini pemain kita juga Pasal kita tahu lah Jadi takut manakin ada yang hilang Kalau orang kejadian Kayak jantung berat ini Bisa teknisi itu Kita punya waktu katanya apa betul Tiga sampai sepuluh menit maksimal Iya Untuk sindang pertama di lapangan Jadi kita yang harus bergerak dulu nih Cuma lebih newasi Cuma segitu ya Jadi ketika jantung itu berhenti Maka suplai darah ke seluruh bagian tubuh Kita juga akan terhenti Termasuk otak Oke Nah kita otak itu cuma waktu Punya waktu Tiga menit Sampai puluh menit Oh my god Terhenti kalau begitu lewat dari itu Maka sudah jadi kerusakan Si paket permanennya Oh Yang menit pak Erickson itu Belum sampai segitu dah Nah itu ya Dugaan Pak Erickson menit ke Satu setengah udah Belum ada pertolongan Belum ada RGV Oh Jadi itu ya Airway nya langsung di Iya Dan itu mungkin Kapten Nah itu dia Yang Jadi dia yang Justru menolong Dia meng-clearkan area nya Mengamankan Supaya bisa melakukan pertolongan itu Dengan sebaik baiknya Lalu teknisi itu berapa Begitulah kita butuhkan Betul? Oke dok Kalau gitu kita Kita coba mulai Kita udah ada beberapa Ada yang lagi parkir Kebetulan ruangnya kecil Jadi memang Sebagian-sebagian aja Nanti kita ulang-ulang aja Supaya gak terlalu berkumpul Banyak Pakennya di dalam Terus nari Ada beberapa orang dok? Terus nari Yang ada aja sekarang Ayo let's go Pak Pres Yang mewakili Salih kursi Saya mengucapkan terima kasih Terima kasih Jadi Sangat bangga Karena Responnya sangat baik Begitu Kita Baca berita tentang Erickson Markis Kilo Sebelumnya Dari Kiyaku Jadi Rasanya Agak Ada Kami sebagai dokter Maupun rumah sakit Sebagai institusi Punya kewajiban moral Untuk membagikan Pengetahuan Kebangan Perka Perka Saya mau Jelaskan Kenapa orang Pada kasus ini Cederaan kepala Kenapa bisa Jadi penurangi sadaran Kita pakai baca penurangi sadaran Karena orang yang Cedera kepala Oleh seluruh Lepas Jaringan lunaknya Mengalami Memak Sehingga Terkana di dalam Kepala Yang rongga yang terbatas itu meningkat Nah kebetulan diantaranya Agar anda akan menurunkan Sehingga terjadi fipopsi Atau sel terbatasnya tidak dapat makanan Nah ini yang menurunkan orang Penurunkan di sana Terima kasih telah menonton Nah guys kita sedang langsung melihat Gimana prakteknya Teman-teman lagi diajarin Untuk melakukan tindakan Pertama waktu terjadi hal-hal yang Tak diinginkan seperti serangan jantung Di lapangan atau Hal-hal yang Memicu Seseorang itu bisa pingsan Di lapangan apa yang harus kita lakukan Kita lihat Terima kasih telah menonton Oke aku masih bisa ya Sekarang aku masih Pengen banget Diajarin gimana caranya Tadi teorinya udah Tadi kita dengerin Ada dokter Ismail Dokter Dokter Bitly Sama Kemudian Jadi Aku tadi udah tau Sekarang gimana dong Aku mau belajar Kalau ada terjadi Sesuatu yang Urgent Bikinlah mereka tiba-tiba pingsan Kita gak ngerti kenapa Dia tegeletak aja Kalau ini kita Langsungnya main korban ya Iya korban Kita digatuh Kita udah pasti harus bisa Mantikan Kalau dia posisinya gini Gatuhnya dong Kalau ini kan Kalau dia kayak gitu Yang pertama Apa dibuka dulu kan Tidak Yang penting kita bisa Mantikan dia Tidak di respon Kalau dosenya terungkuk Kita pastikan dia tidak di respon Karena kita sudah mengecek Dari Tidak cara memanggil Oke Panggil dulu ya Panggil Tidak ada respon Kita bisa menitakan Tidak ada Kita Kita goyang-goyang Kemudian Kalau masih tidak Merespon Kita tidak berespon Kita masuk ke Algoritim berikutnya Kita cari pertolongan Secepat mungkin Kita cari pertolongan Karena Semakin lama kita sendiri Semakin lama kita kerepotan Kalau situasi ramai Kita bisa minta Bantuan Orang lain untuk Sebaiknya tidak usah terlalu ramai ya Kecuali ada yang Yang ngerti Yang pada kasus tadi kita bahas itu Harus ada yang memimpin Karena Memimpinnya sebagai pemimpinnya Yang akan memimpin kemandu Saya akan Ini Kemudian saya akan Resistir kesadarannya Yang lain Ada yang cari bantuan Kemudian Mengamankan lingkungan Alpun ambulans Situ Berikutnya Adalah kita Memastikan Nah Tadi masalah posisi ya Kita harus pastikan Dia tidak Dan setelah Leher memang Dan kalau sudah Kita pastikan aman Karena proses jatuhnya Tidak ada aman Kita Bisa ngecek Denyuk jantungnya Dengan cara Mendeteksi di Leher Namanya carotis Denyuk nadi tadi ya Kita cek Jangan terlalu cepat Biar kesimpulan Kalau kita Mengecek itu Kira-kira 10 detik 10 detik Kemudian Kita bisa Rabak Ada 10 detik itu Ini kita akan Pelajari Tapi di saat bersamaan Kita juga CPR itu apa sih Katanya dokter Kada pulmonar resuscitation Jadi Resuscitasi jantung dan paru Karena dia Satu paket Resuscitasi itu Mengembalikan ke dalam Kondisi normal Resuscitasi jantung dan paru Nah, di saat bersamaan, kita juga harus bisa menyimpulkan apakah bernafas atau tidak. Karena seringkali, pasien itu, korban itu ya, jumis jantungnya ada, tapi nafasnya tersumbat. Sudah cek nafasnya? Nah, tadi kita bisa menggunakan tiga titik gerakan dada dengan cara melihat. Kemudian, kita juga bisa merasakan sembusan, feel, dan juga mendengar, listen. Jadi, algoritmanya adalah jantung dulu, karena itu yang jadi paling tau. Kemudian, setelah kita cek ada, sambil kita pastikan nafasnya, karena biasanya jantung ada, pernafasan ada. Kalau dia sudah terjadi itu, tidak usah terlalu panik, karena sudah pasti dia masih... Sudah, kalau ini jantung lagi, kita akan cek. Nah, letak penggunaan segera, kita menggunakan tangan yang kuat, di tengah, dada ya. Matokannya sebenarnya, kalau kita dalam kondisi emergency, kita bisa menekan di antara putih. Kita menggunakan tulang dada untuk menekan jantung terhadap ke tulang belakang. Jadi, seperti ini bayangannya jantung ya. Jadi, ini tulang belakang, ini tulang dada. Kita lompak biar dia mengalirkan darah. Jadi, jangan ragu-ragu. Nah, terus kemudian, badan kita tegang. Jadi, jangan diteku. Jantung kan badan kita. Oke. Oke. Oh, ini harus lurus ya. Nah, dengan kita membayangkan jantungnya kita tekan, dan dia menguatnya. Nah, kemudian secara teori, kita upayakan ini 30 kali dibantu dengan 2 kali kapas. 30 kali, 2 kali kapas. Tapi yang dimasih plus, kita boleh memastikan lagi. Nah, sebagai tambahan, kadang-kadang kita sudah berhasil mengecek adanya di jantung. Tapi, napas belum mencun. Idealnya sudah ada. Jadi, atau pada kasus tertentu, kita merasa ada sumbatan. Karena, dalam kondisi tidak sadar, paling minimal orang terhambat oleh lidahnya sendiri. Jadi, kita buka dalam langsung, kan? Tadi kita banyak diskusi, seringkali orang fokus sama lidah terdigi. Nah, sebenarnya, kalau didekat di jantung itu, bagian belakangnya sebenarnya tidak terbuka, ya. Karena dia di depan. Yang bahaya kalau didekat ke belakang. Jadi, kita pakai cendir. Lalu, pada kondisi yang lebih berat, kita bisa mengangkat, namanya jantung atau menarik kakak. Intinya, ya, kita mengangkat lidah. Lidah. Nah, karena lidah seringkali. Sampai tidak tertutup, ya? Ketika kita pastikan jantung kembali, tenang kembali, kita posisikan dalam recovery position. Iya, kita miring ke alat. Nah, sekarang, alatnya itu bisa kita lihat-lihat nanti. Tapi yang paling penting, feel-nya nih. Kompresi. Ketika coba. Posisinya dari mana aja boleh? Boleh. Boleh. Oke, coba. Dari sini, pakai tangan paling kuat, ya? Ini tangannya itu di tengah-tengah. Dan ini, kan? Berarti tangannya di tangannya. Iya, betul. Kalau kita ragu-ragu, compression only itu, ya? Kemudian, iya. Dan terus, terus. Dan badannya yang turun. Ya, cepat. Percaya. 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 Empat. Bukul. Oke. Sepuluh ya? 30. Sepuluh ya. Sepuluh. Nah, itu. Terminan. Huluh, kita rasa aman. Huluh, kita rasa aman. Huluh. ini kita lakukan kalau dia setelah itu sadar udah ya udah berarti kalau ada respon-respon kita seperti ini tapi tetap berpapak-papak mereka langsung start sedia sedang bongong satu setengah milik langsung belakang lakukan itu mereka ya ya kalau bantuan medis akan datang berarti upaya kita dah semaksimal mungkin kita kompresi sampai bantuan datang oke karena itu hanya berupaya supaya aliran darah kita tidak menyebabkan masalah mungkin kalaupun kita lakukan kompresi penerangan terlalu banyak agak sulit itu tadi guys terima kasih banyak tadi temen-temen juga udah belajar banyak ya udah mudahan ini sangat membantu kalau ada sesuatu yang terima kasih sekali lagi buat rumah sakit premier Bintaro ya nanti kalau kita ada terjadi sini sambil kita benar kita telepon oke terima kasih sekali lagi mudah-mudahan kita tambah ngerti cuma bukan cuma hanya bisa main iya kalau terjadi apa-apa gitu selamat menikmati selamat menikmati